Kalau pagi, saya tuh sukanya lihat awan, gitu. Nanti kapan-kapan kalau berjodoh sama saya, kita meditasi langit. Lihat awan, lihat awan-awan berubah bentuk. Gitu aja sih, saya bilang gitu kalau pagi-pagi, habis itu ngobrol sama pohon. Habis itu ngapain. Ya itu ternyata magnet juga gitu kan, buat katanya buat rezeki. Whatever, rezeki dalam bentuk apa, karena saya nggak pernah minta apa-apa gitu. Nggak pernah minta apa-apa? Saya nggak pernah minta apa-apa, karena buat apa minta, udah dikasih. Do nothing, get everything. Aku tuh pernah nolong temen gitu ya, dia dari jatuh. Kemudian dia mulai naik lah ya. Tapi ketika sudah naik itu, dia masih suka ngeluh. Gaji segini masih kurang, dan lain sebagainya. Yang ini saya tanyakan ke Mami, gitu ya. Karena dengan keluhan-keluhan itu, ternyata endingnya, ini temenku ini jatuh lagi. Pada posisinya awal dulu, gitu. Nah, yang ingin kutanyakan ke Mami begini. Apakah di dalam setiap kata-kata yang keluar di dalam mulut kita itu selalu ada energi penciptaan? Dari sang pencipta itu sendiri. Gimana Mami? Iya. Kayaknya Mami selalu bilang, kalau mau berdoa itu monolog. Ngomong sama diri sendiri. Monolog. Monolog, iya. Jadi, apapun ya. Maksudnya gini. Kita coba bayangkan, kita dalam keadaan terburu-buru. Aduh, aku udah telat nih. Semakin kata-kata yang keluar itu membenarkan bahwa kita ini akan semakin telat, ada aja yang terjadi. Gak bisa dapet taksi lah, apakah pleset lah, atau mobil yang ditabrak orang, dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana seperti itu yang kita lihat bahwa kata-kata itu mencipta. Kalau teman-teman yang sudah belajar sama Mami tahu bahwa kalau Anda tersenyum, pasti ada efek samping. Itu kan berarti ada penciptaan yang datang dari kita. You smile, apakah orang bilang, eh gila tuh orang, it's okay, gitu gak apa-apa ya. Atau ada yang bilang, ada yang tidak bisa tidak akan tersenyum kembali. Magic terjadi pada saat kamu di tengah, di tempat yang kamu tidak tahu kamu ada di mana, di tempat yang asing, tiba-tiba ada yang tersenyum sama kamu. Is that magic or not? Saya kalau disenyumin orang begitu, langsung saya ambil. Langsung saya ambil itu sebagai my power, gitu ya. Jadi di tengah jalan, lagi belanja, tiba-tiba ada yang senyum. Terus saya bilang, wah that's my power ya, bikin orang tersenyum sama saya, padahal saya, dia gak kenal sama saya. Nah kecil-kecil, little power, little power, kita ambil buat diri kita, itu lama-lama nanti jadi besar, gitu. Jadi kalau misalnya nih, ada klien datang, dia bilang, dia bertahun-tahun gak pernah diajak suaminya makan malam, gitu ya misalnya. Terus saya bilang, pulang aja, gue gak apa-apa, ntar juga diajak makan malam. Hari itu juga dia nelfon saya, mami diapain suami saya? Kok saya malam ini diajak makan malam, gitu. Itu, that's the power of mulut kita. Jadi hati-hati untuk mewarkan kata-kata. Apalagi kalau nanti kita ilmunya udah tinggi. Misalnya kita bilang, lah biarin aja dia jahat sama gue, ntar juga dia dibales sama Tuhan. Bukan Tuhan yang bales. Energi yang ada di dunia ini, akan menciptakan sesuatu yang akan, misalnya, mencelakakan orang tersebut. Kan nanti kita ambil juga ya, itu energi orang yang terluka itu, gitu. Jadi mulutnya dijaga, gitu. Jangan sampai kita ngomong, biar aja dia jahat sama gue, awas, lu nanti lihat, gitu. Itu bahaya. Apalagi nanti makin kuat ilmu kita, kita harus betul-betul jaga mulut kita. Katakanlah yang baik-baik. Terus, ngapain juga memproklamirkan keluhan kepada orang lain. Itu rame di medsos-medsos, gitu. Ya, nggak apa-apa, biarin aja ya. Kok orang suka drama-drama gitu ya. Kalau kita lihat, ya ampun. Itu kan justru mengundang energi, melegitimasi kehanjuran hidupnya sebenarnya, ya kan? Sama, betul sekali. Jadi kayak misalnya begini ya, contoh yang paling sederhana. Ada orang indigo. Jadi saya waktu itu dikirimin ke WhatsApp. Mami, ada orang indigo ngomong begini, gitu, bahwa akan ada kecelakaan pesawat di bulan apa, gitu. Dia lihat dari penerawangannya dia. Mami bilang, oh ilmu orang ini belum tinggi. Karena kalau ilmunya tinggi, dia naikin lagi pesawatnya jatuh. Gitu kan? Dia cuma lihat jatuh, terus kenapa nggak dia naikin kalau ilmunya tinggi? Nah, disitulah kita tuh harus hati-hati. Jangan sampai kita ngomong begitu yang mengamini jutaan orang. Terjadi, maka jadilah. Gitu kan? Hati-hati untuk memilih kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman, ya jangan dong. Oh, katanya mau akan ada kerusuhan di Indonesia. Ya jangan dibiarin dong. Kalau punya ilmunya, dilihat. Kalau kerusuhannya panas, kita siram pakai air. Gitu kan? Berarti hatinya adem semua. Di situ baru tinggi ilmunya. Kalau cuma penerawang-penerawang doang, buat apa? Kita harus pandai untuk mengambil solusi di tataran yang berbeda. Makanya kalau teman-teman bilang, ya Mami Anissa nggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Dulu saya kerja di PBB. Di PBB? Di PBB. Di grassroot. Tapi saya bilang, ternyata saya di rumah meditasi, efeknya itu jauh lebih besar daripada saya mengeluarkan tenaga on the physical level di tataran fisik. Sama aja. Jadi buat orang yang di rumah nggak ngapa-ngapain, ada yang suka tanya, Mami ini kenapa bisa berlimpah? Kerjaannya ngapain? Saya bilang, oke. Kalau pagi, saya tuh sukanya, lihat awan. Gitu. Nanti kapan-kapan kalau berjodoh sama saya, kita meditasi langit. Lihat awan, lihat awan-awan berubah bentuk. Gitu aja sih. Saya bilang gitu kalau pagi-pagi, habis itu ngobrol sama pohon. Habis itu ngapain? Ya itu ternyata, magnet juga gitu kan. Buat katanya buat rezeki, whatever rezeki dalam bentuk apa. Karena saya nggak pernah minta apa-apa gitu. Nggak pernah minta apa-apa? Saya nggak pernah minta apa-apa. Karena buat apa minta, udah dikasih. Do nothing, get everything. Tapi yang paling penting adalah as soon as you wake up. Begitu bangun, berterima kasih pada apapun. Atas nafasmu. Atas cinta orang yang ada di sebelahmu. Atas udara yang kau hirup. Atas pepohonan. Atas bantuan orang yang sayang sama kamu. Maupun orang yang membenci kamu. Orang yang sayang maupun yang membenci. Kita terima kasih. Terima kasih. Karena kalau dia benci, terus kita juga ikutan. Apa ya? Kok ngeselin tuh orang? Berarti ada something di dalam diri saya yang belum benar. Karena masih menganggap orang itu bermasalah. Sampai saya bisa lihat bahwa orang itu ya dia benci sama saya karena urusan dia sendiri. Saya cuma nonton aja dia lagi benci sama saya. Saya nggak ada respons. Baru everything's natural. Gitu. Jadi, baru bisa bilang bahwa saya udah naik kelas. Kalau masih belum naik kelas, berarti harus nyari nih di dalam nih. Apa nih yang bikin saya kesel sama orang itu? Kalau dia kesel sama saya? Gitu. Masih ada ego apa nih yang tergores nih di dalam nih? Gitu kan? Sampai ego pelan-pelan bisa kita lihat saja. Baru hidup kita bisa naik kelas. Naik dimensi. Oh, sorry. Take me. Dengan ketika kita bangun begitu ya. Ketika bangun terus langsung kita mengucapkan terima kasih. Itu bisa di generalisir ke misalnya kita mengalami kejadian apa saja kita berterima kasih dengan kejadian itu. Itu nanti efeknya ke manifestasi lebih cepat nih. Ketika kemudian kita selalu berterima kasih, bersyukur. Itu udah hukum alam. Hukum alam. Hukum alam. Sekarang yang paling utama adalah pada saat kamu melakukan latihan ini apa intensinya? Kalau intensinya aku mau berterima kasih supaya nanti cepat kaya, cepat dikasih manifestasi. langsung langsung tawar lagi, langsung kembali ke nol. Kita capek-capek, udah usaha-usaha, tapi intensinya adalah supaya itu namanya itu orang-orang bilang itu you are trying to hack the universe. padahal universe pinter banget, nggak bisa di-hack. Jadi, wah gue berterima kasih nih. Banyak-banyak terima kasih supaya nanti apa yang ini cepat datang. Nggak bisa begitu. You berterima kasih karena you berterima kasih. gitu kan. Kita terima kasih aja. Nggak ada apa ya, nggak ada hidden agenda. Jadi, berterima kasih sama nafas karena hari ini masih bisa nafas. Berterima kasih, saya misalnya berterima kasih bahwa hari ini saya makan enak karena emang makanannya benar-benar enak. Saya berterima kasih, coba saya lihat, ini ada masalah. Dari masalah itu, apa yang bisa saya pelajari? Misalnya ya, kamu menjadi jauh lebih pinter dari orang yang nggak pernah dapat masalah itu. Berterima kasih lah atas hal itu. Oh ternyata aku bisa handle orang yang ngambek kayak gitu tadi. Berterima kasih lah atas itu. Kadang-kadang kita dari 10, 9 yang memuji, 1 yang menghina, kita tuh ingatnya yang 1. Yang 9-nya kita lupa. karena kita lebih senang berfokus pada hal-hal yang tidak baik. 99% pikiran kita itu isinya hal-hal yang yang menyusahkan diri sendiri. 1% yang menyenangkan diri kita lupa. Nah, sekarang ganti fokus. Sebenarnya ganti fokusnya lebih ke apa sih di luar ini yang bisa membahagiaan kita? Tidak ada. So you have to go inside, finding di dalam apa yang membahagiakanmu. Sehingga apapun yang ada di luar ini enggak punya kekuatan padamu untuk melekat. Istrimu, anakmu kan di luarmu semua. Kamu tidak melekat. Jadi, enggak menimbulkan masalah. Saya selalu bilang bolak-balik, nafasmu pun bukan milikmu. bagaimana kamu mau melekat sama nafasmu. Apalagi sama benda. Benda yang ada on the physical level. Pada saat kamu detach, tidak terikat, barulah kamu bisa menari dengan semesta. Menari dengan semesta. Oke. Gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa kata-kata itu sebenarnya juga mencipta. Betul. Pikiran apakah juga mencipta? Karena katanya Einstein, imajinasi itu lebih kuat, lebih dasar ketimbang pengetahuan begitu. Nah, saya ingin karena kalau yang saya alami sendiri gitu ya, sesuatu yang saya inginkan dengan serius, menggabungkan antara pikiran dengan vibrasi perasaan. Saya percaya utuh meskipun sesuatu itu belum terjadi. Tapi saya yakin ini pasti terjadi. Nah, mungkin itu sudah masuk bawah sadar saya karena tindakan saya mengarah ke situ dan sering jadi kenyataan. Tapi, banyak orang yang susah juga mau nerapin kayak gitu. Saya ingin ini resolusi pandang dari Mami terkait hal ini bagaimana? Saya mau cari, saya mau kasih tahu yang harusnya di atasnya lagi. Seperti itu bisa. Saya pernah bermain di situlah. Mau berapa dapat, mau berapa dapat. tapi dengan begitu kamu mengecilkan dirimu. Betul, betul. Karena cuma segitu doang dapatnya. Kamu mau rumah, mau apa, dapat segitu doang. Tapi, yang lebihnya jadi gak dapat. Gitu. Ngerinya lagi, mohon maaf ya, karena banyak di luar sana yang bermain di bidang ini. Ngerinya lagi, udah dapat, cepat hilangnya. karena yang guide itu, yang guide itu sesuatu yang sifatnya di luar dirimu. Tidak sesuai rancangan agung semesta. Tidak sesuai rancangan agung semesta. Rancangan agung semesta itu, kan kita gak pernah tahu apanya. di saat kamu melepaskan dan percaya, jadi saya selalu bilang, saat ini, hari ini, detik ini, kamu sempurna adanya. Ya kan? Selalu, mau dikasih sakit, harus belajar dong dari sakitnya. Apa sih yang aku harus pelajari dari sakit ini? Bagaimana saya naik di luar sakit ini? Gitu kan? Jangan, uh, gue dikasih sakit nih, ampun. Ega sekali. Tuhan ini kasih saya sakit, gitu. Atau kasih kesusahan lah, pilot atau apa, gitu. There's something di luar Anda, semua, gitu. Pada saat kamu bisa naik di atasnya. Jadi gini, betul tadi yang Mas Hendra katakan, bahwa harus ada fokus, ada apa. Tapi, seperti tadi kita bicara dengan suami saya, terlalu banyak faktor-faktor yang kita tidak bisa tahu hasilnya seperti apa. you do your best, lakukan yang sebaik yang bisa kita lakukan, hasilnya, itu biar semesta yang atur. Kalau udah begitu, kita relax, gitu kan? Kita, kita gak melekat dengan hasil. Kita gak melekat dengan hasil. Jadi kita santai, bekerja sebaik mungkin, terserah mau dikasihnya kayak apa. Kalau percaya dikasih bagus, dikasih bagus. Kalau ternyata gak dikasih bagus, berarti saya harus belajar lagi. Kenapa nih saya gak dikasih bagus nih? Ada apa rahasia apa yang ada di dalamnya?